tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini tempat kita sharing tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita oke let's get the ball rolling pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan juga menjadi concern bagi teman-teman mahasiswa sekalian ya ini tentang teknik penentuan sampel atau teknik sampling kenapa begitu banyak mahasiswa yang concern karena teknik sampling ini sedikit tricky ya kadang kalau kita membahas teknik sampling ini terkadang ada kalanya tuh saling tertukar gitu ya antara teknik sampling satu dan yang lainnya kadang mereka juga belum terlalu aware dan paham tentang teknik sampling yang mereka gunakan jadi terkadang teknik sampling ini tuh akan menjadi satu masalah tersendiri saat mereka melakukan pengujian dengan dosennya karena itu saya berinisiatif dan juga atas keresan-keresan yang terjadi itu mengambil atau mengangkat topik ini menjadi konten kali ini oke sebelumnya saya punya pantun nih jalan-jalan ke kota kediri jangan lupa beli madu hey kalian yang sudah subscribe channel ini saya doakan agar sehat selalu tapi kok itu ya istilahnya tuh mengkotak-kotakan gitu ya ya saya harap sih semuanya bagi yang subscribe maupun tidak tuh semoga senantiasa dalam pelindungan, kesehatan, dan juga kebahagiaan Allah SWT amin tapi tetap ngarup sih jangan lupa ya subscribe ya klik 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 oke baik kita mulai ya untuk topik kali ini terkait sampel ini pertama sebelum kita mengetahui sampel kita tuh harus tahu dulu yang namanya populasi jadi sampel for your information itu kan diambil dari populasi jadi kalau kita ingin menentukan atau ingin melakukan penelitian nih nah kita kan sudah menentukan subjeknya atau objek dari penelitian kita itu siapa atau apa kayak gitu jadi mungkin objek dari penelitian kita itu adalah orang-orang yang suka makan tahu gejrot di Surabaya atau orang-orang yang suka makan tahu gepre di Universitas A atau mahasiswa ya sorry atau apa lagi ya ya banyaklah populasi atau objek yang ingin kita tentukan nah sekumpulan orang atau sekumpulan benda yang kita tujukan sebagai objek penelitian itu disebut sebagai populasi kayak gitu nah populasi kalau menurut para ahli atau dalam hal ini saya ngambilnya itu dari Sugiono ya pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik simpulannya nah memang populasi adalah wilayah yang general jadi cakupannya itu cukup luas jadi kayak tadi tuh kita meneliti masyarakat Surabaya yang suka makan tahu gejrot atau suka makan ayam gepre nah itu kan banyak sekali kan orangnya itu general sifatnya dan kita menyebutnya itu populasi dan sifatnya itu identik kenapa disebut identik ya tadi kan sama-sama makan tahu gejrot atau sama-sama memakan ayam gepre nah itu identik karakteristiknya seperti itu kemudian populasi bukan hanya orang tetapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya jadi memang populasi itu tidak hanya berupa orang-orang kayak orang-orang tadi kan saya mencontohkan orang-orang yang suka makan tahu gejrot atau ayam gepre tapi tidak hanya merupakan orang-orang bisa juga populasi adalah kesekumpulan benda contohnya itu adalah sekumpulan buku-buku bertema sastra yang membahas tentang apa kayak gitu atau sekolah SMP di Jawa Timur kan populasi sekolah SMP di Jawa Timur kemudian atau sekumpulan sekolah SD di Jawa Barat atau pokoknya objek-objek benda lainnya yang tidak hidup itu juga bisa disebut sebagai populasi kayak gitu kemudian populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek tetapi meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek jadi populasi itu tidak harus banyak banget kita bisa menyebut satu orang itu sebagai populasi tadi kan populasi kan sifatnya banyak dan nanti bisa dijeneralkan kok satu orang itu bisa juga disebut populasi nah kayak gini teman-teman kalau satu orang itu contohnya nih dalam dunia kedokteran kita kan ini lagi pandemi nih kayak gini lagi pandemi nih satu orang dilakukan rapid test antigen kayak gitu nah rapid test antigen itu kan kita sebagai satu individu itu kan punya banyak sekali volume darah nah dari banyak volume darah itu kan kita diambil sampel agar diketahui nah kita itu terkena COVID-19 atau tidak melalui pengambilan sampel nah pengambilan sampel darah tadi itu kan juga disebut sampel dari populasi seluruh jumlah darah yang ada di dalam tubuh kita nah darah atau individu itu bisa juga disebut sebagai populasi karena ya itu tadi karena gak hanya menutup sebagai jumlah yang kita lihat sebagai definite atau sesuatu yang bisa kita hitung kayak gitu nah jadi sesuatu yang tidak bisa kita hitung contohnya darah tadi itu bisa juga kita ambil sampelnya kayak gitu kemudian dari populasi itu kita kan ngambil tuh kita gak mungkin kan kalau dalam satu populasi itu ngambil semuanya contoh kita ngambil satu kota aja deh satu kota cimahi kayak gitu ya cimahi itu kan tidak mungkin kita tuh ngambil semua orang kita jadikan sebagai sampel kayak gitu loh dalam semua satu populasi itu kita ambil nah bisa-bisa kita karena sebagai peneliti itu kan punya banyak keterbatasan baik itu keterbatasan waktu keterbatasan kondisi dan lain sebagainya maka dari itu kita kan perlu untuk mengambil sampel nah sampel itu sendiri menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi pasti pasti karena yang namanya sampel itu kan kita ambil kita ambil dari populasi itu jika populasi berjumlah besar maka peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada pasti kan apa yang diteliti sampel merupakan solusi dari masalah tertentu tadi kan sebagai kita kan sebagai peneliti kan gak mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan entah itu biaya dan lain sebagainya kita kan gak mungkin ngambil semua populasi maka dari itu kan kita butuh solusi solusinya adalah sampel ini apa yang diteliti pada sampel simpulannya akan berdampak pada generasi sepopulasi pastinya karena kita tadi kan mengambil populasi yang memang general banyak sekali dari banyak itu kita kerujutkan berupa pengambilan sampel tadi beberapa sampel yang diambil harus benar-benar representatif pastinya jadi kalau kita tadi menentukan tuh contohnya ABG-ABG atau generasi milenial atau generasi Y yang suka nonton Korea nah itu kan berarti kita ngambil sampelnya itu pasti kan ya ABG-ABG tadi yang suka nonton Korea kan gak mungkin kita ngambil sampelnya itu ABG-ABG yang suka khosidahan atau suka membaca Al-Quran yang suka salawatan kayak gitu kan berarti gak identik gak merepresentasikan apa yang kita teliti soalnya yang kita teliti kan orang-orang yang suka Korea K-popers K-popers kayak gitu ya nah itu adalah sampel terkait sampel prinsip penentuan sampel adalah semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi maka peluang kesalahannya kesalahan untuk generalisasi semakin kecil sebaliknya semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi maka besar peluang kesalahan generalisasi maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi tentunya jadi contohnya nih kalau kita contoh kayak jumlah populasi ABG yang suka K-pop itu di Jawa Timur itu berjumlah seribu orang katakanlah nah kalau kita ngambil sampelnya itu hanya sepuluh orang tentunya nanti kalau kita proses penelitian itu dan kita coba generalisasi kan contohnya ternyata dari sepuluh dari seribu orang K-popers itu orang ABG-ABG K-popers tadi ternyata suka makan pisang atau suka makan rambutan atau suka makan mangga kayak gitu nah sepuluh fakta yang kita dapatkan dari proses penelitian ini itu peluang kesalahannya akan semakin besar karena yang kita ambil sampelnya hanya sepuluh karena mungkin saja sepuluh atau enggak sepuluh dari seribu itu sembilan ratus lainnya ternyata enggak suka nah itu kan kesalahan peluang kesalahannya sangat besar beda lagi nih kalau kita dari seribu itu ngambilnya seratus atau bahkan tiga ratus atau bahkan setengahnya sampai lima ratus itu kan peluang kesalahannya semakin kecil waktu kita mendapatkan fakta dari hasil penelitian kita karena untuk digeneralisasikannya itu semakin baik atau semakin benar correction rate-nya atau peluang untuk benar itu semakin tinggi semakin bagus kayak gitu udah setelah kita tadi tahu tuh pengertian definisi tentang populasi tentang sampel tentang prinsip dari pengambilan sampel atau prinsip sampling itu sendiri selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah teknik sampling jadi kalau menurut Sugiono jadi for your information data atau hal-hal yang saya sebutkan atau sampaikan terkait sampel populasi ini tuh saya ambil dari Sugiono ya jadi kalau kalian punya referensi lain it's okay it's no problem kita bisa compare bisa saling sharing dan saling melengkapi ingat ya seperti video-video sebelumnya saya bilang adalah konsep tabayun jadi kalau kita mendapatkan informasi kita tuh jangan terpatok pada informasi tersebut gitu jadi kalau kita sudah ngefans sama seseorang tuh jangan sampai oh kata-katanya orang itu misalnya kita percaya jangan sampai seperti itu jadi kita harus lebih berpikiran lebih luas jadi kita memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu yang ada dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu teman-teman jadi teknik sampling kalau menurut Sugiyon itu dibagi menjadi dua ya yang pertama adalah probability sampling yang kedua adalah non-probability sampling apa sih perbedaan antara probability dan juga non-probability sampling kalau probability sampling ini pengetahuan-pengetahuan adalah prinsipnya semua sample itu berkesempatan atau berpeluang yang sama karena probability kan peluang kesempatan memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk menjadi sample jadi seandainya populasi ini ada seribu nih nah seribu-seribunya tuh mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sample kayak gitu kalau non-probability sampling itu tidak semua satu populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sample jadi perbedaannya itu tadi ya satunya kalau probability sampling itu punya kesempatan untuk menjadi sample ada satu populasi dan semua individu atau benda yang ada di dalamnya itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sample sedangkan untuk non-probability sampling itu tidak nah kita sekarang menuju ke yang pertama jenis yang pertama yang ini probability sampling yang teknik-tekniknya itu dibagi menjadi beberapa oke yang pertama adalah simple random sampling jadi for your information kalau probability sampling ini dibagi menjadi 4 ya yang pertama itu adalah simple random sampling yang kedua adalah proportionate stratified random sampling yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling yang keempat adalah cluster sampling jadi probability sampling ini ada 4 ya dibagi menjadi 4 kemudian kalau non perboliri sampling itu dibagi menjadi 6 yang pertama adalah sampling sistematis yang kedua adalah sampling kuota yang ketiga adalah sampling insidental yang keempat adalah sampling purposive yang kelima adalah sampling jenuh dan yang terakhir adalah snowball sampling nah snowball sampling sudah saya singgung sedikit ya di konten yang sebelumnya baik yang pertama dari probability sampling teknik yang pertama adalah simple random sampling jadi syarat saat kita menggunakan teknik simple random sampling ini karena dari namanya aja udah simple berarti memang bener-bener sederhana ya jadi syaratnya yang pertama adalah homogen atau relatif homogen jadi populasi contohnya tadi kalau populasi yang kita ambil itu adalah jangan kewopers lagi ya adalah yang tadi itu ayam geprek jadi orang-orang yang suka ayam geprek nah populasi universitas A mahasiswa universitas A yang suka makan ayam geprek nah ternyata homogen homogennya itu sama-sama mahasiswanya terus sama-sama di semester sekian atau karena sama-sama tinggal di tempat A kayak gitu udah itu homogen dikatakan homogen kemudian tekniknya itu karena namanya simple random sampling kita fokusnya pada ada pada kata random berarti dalam pengambilan sample itu random jadi bisa acak bisa ngambil satu dua kayak gitu kemudian sampelnya pastinya representative karena kita tadi kan sudah mengkotakan bahwa populasi kita adalah anak-anak mahasiswa di universitas A yang suka makan ayam geprek jadi ya pasti itu pasti representative karena suka makan ayam geprek jangan sampai kita ngambil sampelnya itu beda makannya itu suka makan pecol suka makan rawon suka makan suatu dan lainnya itu layer di luar layer yang sudah ada di luar populasi yang kita tentukan kayak gitu jadi harus diinggirkan adalah yang memang benar-benar yang suka makan ayam geprek yang jadi populasi kita untuk kemudian kita ambil sebagai sampel jadi penentuan simple random sampling ini pun karena random ya jadi ya asal comot kayak gitu loh jadi bisa orang ini orang ini orang ini kayak gitu jadi yang namanya random ya dan itu simple sekali itu adalah terkait simple random sampling kemudian untuk yang kedua selanjutnya adalah proportionate stratified random sampling yang dinamakan proportionate berarti kan proporsional kemudian stratified berarti terstrata random sampling tetap kata-katanya ada pada random ya jadi memang cara pengambilannya itu random tetapi ditentukan lagi lebih spesifik stratified terberserata dan juga proportionate jadi proporsional contohnya itu kayak gini kita meneliti perusahaan A perusahaan A meneliti sumber daya manusia atau human resource dari perusahaan A kita meneliti ternyata dalam human resource di perusahaan A itu bermacam-macam background pendidikannya ada mulai dari S3 S3 nya itu ada 5 orang kemudian untuk S2 nya ada 50 orang kemudian S1 nya ada 500 orang kemudian SMA nya itu ada 5000 orang semakin banyak ya nah kayak gitu kan ada stratified ya ada strata mulai dari S3, S2, S1, SMA, Slilin atau SS, Sdogger, SS yang lain ya kayak gitu ya itu kan memang berstrata dan yang namanya proportionate itu berarti memang proporsional jadi kalau kita memang ambilnya itu adalah 1% atau 10% dari jumlah itu ya kita harus tentukan agar hitung-hitungnya gampang gini aja deh di S1 nya itu eh sorry S3 nya itu ada 10 kemudian S2 nya itu 100 kemudian S1 nya itu 1000 kemudian SMA nya itu 10.000 kayak gitu contohnya ya kan itu lebih gampang ya jadi kalau 10 itu S3 nya terus kita ambil 10% nya jadi 1 kemudian S2 nya karena jumlahnya itu 100 kita ambil 10% nya itu tinggal 10 kemudian S1 nya 1000 berarti tinggal 100 SMA nya 10.000 tinggal 1000 nah itu proporsional karena kita hitungnya itu 10% semuanya makanya disebut sebagai proportionate stratified random sampling dan waktu pengambilannya pun random ya gitu tetapi untuk yang eh ketiga tipe yang ketiga itu berbeda namanya itu disproportionate stratified random sampling jadi tetap stratified berserata kayak tadi ada S3 S2 S1 SMA S1 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 S3 S3 nya itu cuman 1 nah kalau S3 nya cuman 1 gimana kita ngambil prosentasenya masa orang itu mau dipecah-pecah tuh waduh gue bayangin mutilasi ya aduh bila jangan sampai maksudnya tuh gak kayak gitu kan berarti karena itu kita kan jadi tidak proporsional akhirnya yang satu tadi tidak kita prosentasekan satunya itu kita ambil semua nah yang S2 nya karena 10 juga kita ambil semua S3 nya baru kita 10% kan jadi 100 kemudian yang S ya sorry berarti tinggal 10 kemudian yang SMA nya itu tinggal 100 atau 100 sama 1000 kayak gitu itu baru 10% nya karena tadi kan ketimpangan ada ketimpangan ya gak proporsional nih nah itu makanya disebut sebagai disproporsionate stratified random sampling itu adalah teknik yang ketiga aduh ngomong terus rada sorry kalau rada berubah-berubah ya suaranya kemudian yang keempat adalah cluster sampling ya ini teknik probability sampling yang terakhir jadi cluster sampling itu biasanya dipakai dalam pemilu ya atau biasanya itu si siapa DPS kalau ingin melakukan conducting the research melakukan penelitian atau mengambil mengambil data itu mereka melakukan cluster sampling karena memang cluster sampling itu kan terdiri dari cluster-cluster cluster-cluster ini dalam pemilu kan contohnya nih di Jawa Timur pemilihan gubernur Jawa Timur kayak gitu atau pemilihan wali kota Jawa Barat oh ada wali kota Jawa Barat sorry wali kota Bandung kayak gitu ya atau pemilihan Presiden Republik Indonesia kayak gitu kan memang ada cluster-cluster ya cluster-cluster itu daerah-daerah tadi kayak gitu contohnya tadi gubernur Jawa Timur karena saya dari Jawa Timur saya lebih aware daerah-daerah disini ya di Jawa Timur kan ada Banyuwangi ada Kediri ada Bojonegoro ada Lamongan ada Mojokerto ada Jombang ada Ngawi dan lain sebagainya kan banyak sekali nah biasanya itu nah biasanya itu di satu daerah ini kan diturunin jadi banyak sekali kecamatan nah kecamatan ini turun lagi jadi desa kayak gitu kan jadi cukup banyak kalau kita ngambil sampel kayak gitu ya dari populasi yang begitu besar dari satu masyarakat Jawa Timur kayak gitu maka hal yang kita bisa ambil adalah dengan cluster sampling ini jadi contohnya ini di daerah Mojokerto kayak gitu kan ada banyak kecamatan gitu ya contohlah kecamatan Kemlagi atau kecamatan Magersari atau kecamatan Prajurit Bulon kayak gitu kan kita cari daerah-daerah yang sekiranya masyarakatnya itu identik nah dari situ kita bisa ambil tuh sampel-sampelnya dari cluster sampling tadi kita ambil sebagai sampel untuk menentukan quick count kayak biasanya gitu nah itu disebut sebagai cluster sampling nah oke itu terkait tentang probability sampling yang kedua adalah terkait teknik yang kedua yakni non-probability sampling jadi teknik sampling yang kedua ini karena tadi dalam satu populasi itu orang-orangnya atau atau benda-bedanya itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel nah dari teknik yang kedua ini dibagi lagi menjadi enam sub-teknik yang pertama adalah sampling sistematis nah sampling sistematis ini sebagai contoh kayak gini nih ada kita lagi meneliti siswa kelas 10 SMA negeri 3 kota lamongan kayak gitu ya dalam 10 di kelas 10 itu ternyata ada sejumlah 100 siswa nah 100 siswa itu kita mau ambil sampelnya secara sistematis jadi secara sistematis itu baik kita lakukan lompat 1 atau kita lakukan lompat 2 atau kita lakukan hal-hal yang berkaitan dengan sistematika jadi contoh dari 100 itu kita ambil sampel absensi anak-anak atau siswa-siswa yang nomornya ganjil jadi nomor 1 kemudian nomor 3 nomor 5 nomor 7 nomor 9 11 dan seterusnya kayak gitu jadi sistematis atau kita ambil nomor absen yang genap 2 4 6 8 dan seterusnya kayak gitu tuh disebut sebagai sistematis sampling kemudian yang kedua adalah kuota sampling yang dimaksud dengan kuota sampling ini jadi kita tuh ada kuota tersendiri jadi kita mengkuotakan untuk sampel populasi para pengguna ojek online kita langsung tentukan kuotanya kuotanya mungkin adalah 100 orang jadi 100 orang itu ya itu tadi kita kita ambil 100 orang itu tadi yang memang sebagai pengguna ojek online kayak gitu kemudian kalau isi dental sampling itu tekniknya tuh lebih unik ya sebenarnya unik dan seringkali tuh orang-orang atau mahasiswa atau para penelitian tuh menggunakan sampling ini kalau memang sudah kepepet kenapa kayak gitu tapi teman-teman jangan sampai langsung menentukan teknik ini sebagai teknik kalian takutnya nanti kalian ada banyak alasan akhirnya karena keterbatasan A, B, C, D, E akhirnya memilih untuk menggunakan teknik yang ketiga ini isi dental sampling jadi yang dimaksud dengan isi dental sampling karena isi dental gitu jadi kalau kita mengambilnya itu karena memang ada urgensi dan isi dental jadi kalau kita menentukan nih kita lagi meneliti tentang masyarakat pengguna ojek online atau yang lebih susah deh orang-orang yang suka nonton apa yang sekarang lagi lagi viral itu nonton ikatan cinta itu ya saya ngomong lagi viral karena saya kan sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta itu dan orang-orang di dalamnya terutama ibu-ibu di dalamnya itu pada suka ngomongin soal ikatan cinta ini dimana saya rada-rada karena saya juga gak tau yang mana sinetronnya jadi tau akhir-akhir ini karena ya sekilas lihat sekilas maksudnya waktu saya ganti channel terus lihat oh ini ikatan cinta kayak gitu jadi tau gitu loh yang semula gak tau mungkin kita lagi meliti tuh pengaruh sinetron ikatan cinta terhadap perilaku emak-emak atau perilaku ibu-ibu kayak gitu ya nah bisa judulnya kayak gitu nah is-dentil sampling itu kita tiba-tiba seandainya nih lagi conducting the research atau melakukan penelitian terus lagi jalan terus ketemu sama ibu-ibu ibu-ibu ini kayaknya suka ngeciribis dan kayaknya dia cocok dijadikan sebagai sampel penelitian aku nah kayak gitu nah itu dinamakan is-dentil karena memang kita ketemu orang tiba-tiba gak direncanakan maksudnya kita tidak direncanakan aku mau ke tempat A dan akan melakukan proses sampling disana membagikan questionnaire disana gak kayak gitu jadi isi dentil jadi langsung kita ketemu sama orang itu terus kita lihat bahwa orang ini kayaknya cocok deh langsung kita kasih pertanyaan pertanyaan atau kita kasih questionnaire kayak gitu nah itu namanya isi dentil sampling kemudian yang keempat adalah sampling purposive ini sub teknik dari non-probability yang dimana kita tuh sudah karena namanya purposive ya sudah on purpose sudah bener-bener biasanya tuh orang yang meneliti tuh sudah menentukan pilihannya bener-bener sudah melalui beberapa pertimbangan yang matang kalau memang sampel dari populasi ini cocok untuk kita jadikan sebagai sampel kita gitu sebagai contoh jadi kita ingin tahu kualitas atau kadar kita lagi meliti analisis dampak lingkungan lagi amdal nih terkait apa setelahnya kadar pencemaran air di sungai berantas kayak gitu atau di sungai citarum atau sungai mana kayak gitu ya nah kayak gitu kita bertanya yang ambil sampel dari populasinya tentunya orang-orang yang kompeten di dalamnya jadi orang-orang yang memiliki sertifikat amdal orang-orang yang memang bekerja khusus di area itu kayak gitu itu namanya unpurpurposive sampling jadi kita sudah menentukan ini nih yang akan jadi sampel kita dan memang orang-orang itu kompeten dan cocok sekali menjadi sampel kita gitu kemudian teknik sampling yang kelima adalah sampling jenuh yang dimaksud dengan sampling jenuh itu karena kita menentukan sampling itu kan berbeda-beda kondisinya dan kondisi untuk kita sampling jenuh ini paling cocok ketika kita memang populasi yang kita miliki itu cuma sedikit gitu contohnya mungkin kayak orang-orang yang suka parfum baunya bunga melati itu banyak juga sih yang suka atau orang-orang yang suka parfum dengan bau menyan bau menyan sih aneh banget nah karena kita lagi populasinya adalah orang-orang yang suka suka bau menyan suka parfum bau menyan itu kan absurd banget ya makanya jumlah populasinya itu dikit pokoknya hal-hal yang absurd biasanya itu dikit populasinya nah karena itu kita jadinya ngambil sampelnya itu dikit ternyata waktu kita survei di satu Jawa Barat atau di satu Sumatra itu yang suka bau menyan karena ada komunitasnya tersendiri gitu ternyata hanya 10 orang hanya 15 orang nah populasinya ini sedikit ya kan kita gak mungkin kan udah 10 atau 15 itu ngambilnya cuma 1 cuma 2 ini impossible jadi kita ngambilnya kan semuanya kayak gitu jadi setelah kita ngambil semua itu namanya teknik sampling jenduh karena keseluruhan populasi itu kita ambil dan tentu tingkat kevalitannya itu sangat tinggi karena memang semua populasi kita ambil jadi waktu generalisasi 100% gitu soalnya itu yang sedang kita teliti tetapi tidak selamanya itu 100% karena banyak sekali hal-hal di luar pengkondisian kita dalam melakukan penelitian itu bisa terjadi karena itu untuk mencapai hasil yang 90% identik saja itu sudah bagus sekali kemudian yang terakhir yang terakhir snowball sampling nah snowball sampling itu sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya bahwa snowball sampling itu kan sifatnya itu kayak bola salju kan karena snowball bola salju yang menggelinding yang semakin dari kecil yang semakin lama semakin ke bawah semakin besar semakin besar kayak gitu jadi kita waktu mengambil sampel itu ya kayak gitu tadi mungkin awalnya kita dapat satu orang kemudian bisa berkembang jadi dua orang tiga orang dan seterusnya snowball sampling itu biasanya kita dapat temui di di kalangan-kalangan seperti kepolisian kalangan-kalangan ya kepolisian sih tentunya karena untuk mencari data itu diperlukan mungkin satu orang yang bisa memberikan informasi informan yang cukup untuk memberikan informasi terkait suatu hal terkait satu case kayak gitu akhirnya berkembang menjadi banyak nah itu adalah terutama kayak detektif-detektif gitu kan seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan memang penelitian umum baik itu mahasiswa atau yang lainnya itu menggunakan teknik penelitian ini ah sorry teknik sampling ini juga karena memang conditional jadi poinnya dari sub-teknik dua utama tadi yang dimulai dari simple random sampling proportional stratified random sampling sampai snowball sampling itu di kita dalam memilih itu memang dengan melihat kondisi kita karena kalau kondisi kita memang lebih cocok untuk menggunakan cluster sampling karena memang terdapat pengclusteran dalam penelitian kita ya kita gunakan cluster sampling kalau memang kita lebih cocok ke random simple random sampling yang memang kita secara simple saja acak ngambilnya juga silahkan ambil atau karena kita lagi buru-buru atau dengan berbagai banyak alasan kita mengambil isi dentin sampling yang dimana kayak ini orang yang cocok it's no problem it's your choice then depends on your condition jadi kondisi apa penelitian apa yang kalian bangun topik apa yaitu yang teknis sampling yang kalian gunakan jadi tidak ada alasan lagi bagi teman-teman untuk bingung kalau kalian bingung ada pertanyaan saya buka di kolom komentar silahkan insyaallah kalau memang dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki memang saya bisa menjawab insyaallah saya jawab dengan senang hati dengan berbahagia dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa teknik sampling ini itu ada mix mix teknik jadi kalian menggunakan teknik A dengan B seperti itu di combine itu sangat bisa dan sangat mungkin terjadi karena hybrid system sekarang itu memang tidak bisa dipungkiri pengkombinasian itu tidak bisa dipungkiri dan di elakkan jadi silahkan tentukan pilihan kalian teman-teman dan jangan procrastinate jangan menunda-nunda karena menunda-nunda itu tidak baik jadi kalau kalian sudah menentukan di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang kualitas hubungan tentatif kalau kalian sudah maksudnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar kalau kalian kemudian sudah di step selanjutnya tentang sampling ini segera kerjakan kayak gitu dan saya rasa cukup ya terima kasih banyak sudah menonton channel ini semoga kita baik yang menonton dan juga yang menyampaikan ini sama-sama mendapatkan manfaat jadi simbiosis mutualism kayak gitu dan saya berharap kalian sukses semua di dalam pengerjaan skripsi maupun penelitian kalian gitu ya baik saya cukupkan terima kasih atas semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita tempat kita sharing tempat sharing buat kita-kita selamat menikmati